Selamat pagi Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memasuki babak baru setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK menggantikan Firly Bahuri. Tidak mudah bagi Nawawi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK yang sudah hancur lebur di tangan Firly Bahuri. Di bawah kepemimpinan Nawawi Pomolango kini muruah KPK dipertaruhkan. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 27 November 2023 dengan tema Menanti Nyali Nawawi bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat Alhamdulillah. Kita akan bicarakan soal nyali seorang Nawawi Pomolango. Tapi sebelum kita bahas itu Mas Kohar dan pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Oke kita harap begitu juga yang terjadi. Jangan kemudian kita terbelah hanya gara-gara perbedaan pilihan politik. Kita ke editorial pemirsa dan Mas Kohar diberi judul pada pagi ini Menanti Nyali Nawawi. Saya tergelitik dengan judul ini Mas Kohar karena kan yang kita tahu komisioner KPK itu tidak sendirian. Dia harus mengambil keputusan bersama-sama. Apakah kemudian seorang Nawawi kalau memang benar harapannya adalah punya nyali itu benar-benar bisa membawa KPK untuk dalam tanda petik bangkit lagi. Karena kan seakan-akan komisioner yang lain disebut-sebut itu masih punya semangat korsa dengan yang digantikan Nawawi sementara ini Mas Kohar. Jadi ada dua kubu atau dua pihak lah yang menilai naiknya Nawawi ini menggantikan Firli Bahuri. Ya kubu yang pertama untuk jangka pendek itulah pilihan terbaik di antara situasi yang memang tidak baik. Yang paling realistis. Situasi yang buruk, yang paling realistis. Karena apa? Karena Nawawi termasuk salah satu yang namanya selama ini jarang dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan yang membelit KPK. Nawawi misalnya tidak pernah dipanggil oleh Dewan Pengawas. Itu artinya dia relatif terjaga dari problem-problem yang melingkupi para komisioner KPK. Sedangkan yang lainnya semua sudah. Nah kedua, Nawawi selama ini kan memang jarang tampil ke publik. Lebih banyak diam, lebih banyak mengerjakan pekerjaannya, tugasnya. Nah dalam diam ini diharapkan memang ini adalah bagian dari upaya sebuah institusi untuk memperkuat diri. Tetapi ada pihak yang mengatakan ya seorang Nawawi pasti tidak bisa. Ini harus ada potong generasi. Potong satu generasi sehingga KPK betul-betul bersih. Apa yang akan terjadi kan ini juga yang kita harapkan kita dorong ya Mas Gohar. Supaya kemudian tidak hanya seorang Nawawi tapi KPK secara keseluruhan bisa bangkit. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita akan bahas itu Mas Gohar. Misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 27 November 2023. Menanti Nyali Nawawi. Menanti Nyali Nawawi. Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki babak baru setelah Presiden Jokowi Dodo menunjuk Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara lembaga antiraswa menggantikan Firly Bahuri. Pasalnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firly sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Tidak mudah bagi Nawawi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK yang telah hancur lembur di tangan Firly Bahuri. Lebih-lebih, inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah KPK yang telah berusia 21 tahun, ketuanya menjadi tersangka korupsi. Ini jelas memalukan. Sangat memalukan. Ibarat pepatah pagar makan tanaman, ketua KPK yang seharusnya berada di barisan terdepan memimpin perang melawan segala bentuk korupsi, malah diduga melakukan tindakan tercelah terlebih dahulu. Tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah, status tersangka bagi insan KPK, apalagi pimpinan KPK, merupakan aib besar dan pengkhianatan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Apalagi korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang kini masih seperti kanker yang sulit dibasmi dari bumi Indonesia. Perjalanan mundur, bahkan hingga titik nadir saat ini, sudah diprediksi sejumlah kalangan. Seperti yang pernah disampaikan para akademisi dan koalisi masyarakat sipil anti korupsi, ketika mereka menolak revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2021 yang terkesan, simsalabim. Dampak dari revisi Undang-Undang itu, KPK yang tadinya lembaga mandiri, kemudian berubah di bawah rumpun eksekutif. Koncang gancing berlanjut setelah diselenggarakan tes wawasan kebangsaan di lembaga itu, yang mengakibatkan 75 insan KPK yang memiliki kredibilitas bagus, harus hengkang dari gedung merah putih. Mereka tidak lolos TWK yang tidak jelas tolok ukurnya itu. Pasca revisi Undang-Undang KPK muncullah Dewan Pengawas KPK. Semula lembaga ini dimaksudkan untuk menjaga murwah KPK, dari pelaku pimpinan KPK yang sebelumnya dinilai semau gue. Tapi yang terjadi sebaliknya, keberadaan lembaga pengawas tidak lebih sekadar pajangan. Meski semua anggota dewas KPK dikenal publik memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, mereka bakmacan ompong menegakkan kode etik pimpinan KPK. Mereka memiliki nama besar, tapi tidak punya daya untuk menjatuhkan sanksi etik yang keras kepada pimpinan KPK, termasuk kepada Firly Bahuri. Kini, di bawah pimpinan Nawawi Pamolango, mantan hakim yang memiliki rekam jejak baik, murwah KPK dipertaruhkan. Nawawi harus tancap gas mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Institusi yang memiliki sejarah panjang kepercayaan publik itu diharapkan mampu menjadi pedang super tajam kepada pencoleng uang negara. Nawawi juga digadang-gadang membangkitkan moral insan KPK yang terpukul karena ulah Firly Bahuri. Ia juga mesti mengkonsolidasikan organisasi, sekaligus membersihkan pimpinan KPK dari Anasir-Anasir Jahat yang mengganggu agenda memerangi praktik korupsi. Selain itu, Nawawi juga harus menjaga iman pemberantasan korupsi agar tidak tergoda bermain politik, terutama di tahun politik. Korupsi ialah kejahatan luar biasa, karena itu, pungkawanya harus berada pada track yang lurus luar biasa pula. Nawawi juga harus menyiapkan strategi pencegahan korupsi yang efektif dengan edukasi dan sistem yang jitu, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain. Meski menjabat sebagai ketua sementara sampai Firly Bahuri selesai menjalani proses hukum, Nawawi Pamulango harus memberikan kesan manis dan disegani. Ia mesti membuktikan diri sebagai figur yang pantas menjadi panglima perang melawan praktek lancung di negeri ini. Di bagian berikut, Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemisah untuk saat ini tetaplah bersamakan. Aku pikir semua air menurut itu sama. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kuar, kita mau coba bertanya dulu saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan pimpinan KPK, Komisi Pemperatasan Korupsi, Saud Sitomorang. Pak Saud, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, Mas Kuar. Pak Saud, Nawawi Pamulango rencananya hari ini akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua KPK, Ketua Sementara KPK. Pertanyaan saya, Pak, apakah seorang Nawawi, seorang Nawawi bisa membuat perubahan, bisa mengangkat citra KPK, atau memang perlu komisioner-komisioner lain yang memang mungkin jangan-jangan harus orang baru? Menurut Anda seperti apa, Pak Saud? Yang harus dipahami kan bisnis proses pengambilan keputusan di KPK itu. Bisnis prosesnya itu kan selalu at the end itu mereka voting. Sekarang kita lihat saja, anggaplah paling berintegritas saat ini, anggap saja kamu ada lemah ini Nawawi. Oke. Kita berhadapan dengan tiga lainnya. Tiga lainnya kan kita pahami itu selama ini terindikasi bagian dari, yang kita sebut sebagai bagian dari tim dari FB sendiri gitu ya. Makanya kalau kita lihat putusan-putusannya selalu sepertinya sampai ada disebut yang oleh Nawawi pernah bilang bermain single-pike per segala itu, karena Nawawi pernah ngomong single-pike per. Berarti kan artinya, apa namanya, cuma dia sendiri. Oke. Artinya kita keluarkan variabel Nawawi. Berarti ada tiga yang lain yang akan dia hadapin kan. Nah, jadi kalau votingnya ya, nanti votingnya 31-31 itu potensinya seperti itu gitu. Oke, beberapa menit, beberapa jam yang lalu ada statement dari salah satu pimpinan juga, saya lihat di media, dia berharap besar kepada Nawawi. Artinya mungkin skornya bisa jadi 2-2. Skor 2-2 ini kan agak sulit kalau kita bicara putusan skor 2-2, nggak ada bisa tercapai. Jadi maksud saya, seperti yang Onok bilang tadi, sebaiknya memang yang baru ya, atau ini diganti semua aja. Itu mekanismenya seperti apa ya Pak Saud ya, untuk mengganti, katakanlah sekian, atau mengganti semua, itu memang dimungkinkan atau seperti apa Pak? Ya kan dia dibawa pemerintah sekarang. Terserah pemerintah mau diapain juga, walaupun ada undang-undangnya, ada perpul juga kan. seorang bilang, Pak Saud, apa darurat? Ini darurat negeri ini. Ya, ya. Lalu kalau kita melihat Pak Saud, apa yang terjadi sekarang, kira-kira kalau memang tidak ada perubahan komisioner, apakah ada perubahan yang bisa dilakukan seorang Nawawi Pemolango? karena kan juga kita tahu, dia hanya akan menjabat selama pemeriksaan Firli ya Pak? Ya, itu kita lihat juga. Seperti apa nanti menunggu sampai ada putusan yang keras, sehingga kemudian, kalau kita nuansa yang Leonor sampaikan tadi kan, ketidakpastian dalam kualitas putusan, ketidakpastian dalam bisnis proses, kemudian di tengah-tengah situasi politik seperti ini, saya katakan kita nggak bisa berharap danya sampai kemudian kita ketemu pemimpin yang baru 14 Februari 2024 deh. Oke. Pak Saud, saya jujur agak ragu Pak, kalau kemudian pemerintah mau segera, dalam waktu cepat, mengganti komisioner KPK, entah 1, entah 2, entah 4, atau 5 ya. Lalu kalau ini terus terjadi seperti sekarang, Pak, berarti KPK masih akan tetap tidak bisa kembali lagi muruahnya, Pak? Atau seperti apa menurut Anda? Ya kan, mereka sudah diperpanjang sampai Oktober tahun depan, kan? Itu penjangan itu pun bermasalah, yang tidak cukup umur pun diobah umurnya, kan gitu. Jadi, Leonor nggak bisa berharap banyak sampai Oktober 2024, makanya saya bilang kita ketemu pemimpin baru aja. 14 Februari 2024. Yang saya selalu bilang, negeri ini nggak akan benar sebelum Anies jadi Presiden. Pak, tapi kita pengen tahu, Pak, Pak Saud, kalau kemudian kondisi ini terus terjadi sampai akhir tahun depan, sesuai dengan periode yang diperpanjang kemarin 1 tahun, kemudian apa kabarnya dengan pemberantasan korupsi, Pak? Apakah kita akhirnya nanti harus berharap kepada penegak hukum yang lain, kepolisian, kejaksaan agung misalnya? Atau bagaimana ya? KPK ini akhirnya jadi, apa, ompong atau bagaimana, Pak? Ya kan sudah terbukti. Pasal yang biasa digunakan oleh KPK terhadap korupor, sekarang pasal yang sama digunakan kepada pimpinan KPK, which is kemudian KPK dicunap oleh Kapolri. Dalam maki Polri, maksud saya. Kemudian begitu juga kejaksaan. Dan sementara ini kita berharap pada kejaksaan dan politik saja, Bro. Oke, kecuali kalau kemudian pemerintah atau presiden mau bergerak cepat untuk katakan mengganti komisioner KPK? Ya, sangat normatif ya. Bahwa di satu negara itu pemberantasan korupsi itu tergantung gimana presidennya, Pak. Begitu ya. Oke, kita harapkan memang bangsa ini, dan terutama pemimpinnya, masih benar-benar mau memberantas korupsi, bukan hanya sekedar jargon atau lip service. Begitu ya, Pak Saud ya. Ah, Leo lebih pintar dari saya. Oke, baik. Terima kasih mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Saud. Ternyata mekanismenya yang tadi direka-reka ya, diperkirakan ya, Mas Kohar oleh Pak Saud, bahwa dengan berhitung keberpihakan komisioner yang ada, bisa jadi nanti posisinya 1 banding 3, seorang Nawawi lawan 3 komisioner yang lain, atau bisa jadi 2 banding 2, yang artinya juga tidak memutuskan apapun. Ini bagaimana, Mas? Ya, paling tidak ada desakan lah ya, desakan dari publik, yang meminta agar KPK ini betul-betul dirombak. Dirombak dalam pengertian, syukur-syukur bisa merombak seluruh pimpinan komisionernya. Diganti komisionernya? Diganti komisionernya. Karena itu ada yang mengistilahkan sebagai potong satu generasi. Ini satu generasi berarti semuanya. Atau setidak-tidaknya, orang berharap dari saat seorang Nawawi, dia akan berani berkata, berani berbeda, berani berbuat, berani bertindak, yang membuat publik itu tahu setidak-tidaknya. Bahwa KPK memang transparan dalam berbagai kasus. Kalau KPK transparan, dan itu misalnya diwakili oleh suara dari Nawawi Pomo Lango, dukungan dari masyarakat akan masuk. Nah, ketika dukungan dari masyarakat itu masuk, maka masyarakat akan terlibat untuk mengawasi. Karena memang sebetulnya kan bencana dari runtuhnya institusi KPK ini adalah ketika undang-undang diubah. Sebetulnya ada poin-poin yang bagus dari perubahan itu, tetapi poin-poin tunggangannya ini yang justru sekarang menang. Apa itu? Yaitu menjadikan KPK sebagai bagian atau rumpun eksekutif. Dia bukan institusi yang independen lagi, yang institusi mandiri. Itu kecelakaan terbesar ketika memasukkan KPK dalam rumpun eksekutif, maka nggak ada bedanya lagi. Ini bukan ekstraordinary lagi. Oke. Mas, kalau di tengah hiruk-pikuk politik ya, makin kental kita melihat dalam pikiran pimpinan-pimpinan negara pun sekalian, itu hanya ada sisanya politik sekarang, apakah kemudian ada kemauan untuk memperbaiki kondisi KPK? Kita akan bahas di bagian berikut. Kamu bisa tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Mas Kohar, untuk mendengarkan dulu pendapat dari pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah ada Pak Soekarwan. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Soekarwan. Selamat pagi Pak Soekarwan. Silahkan Pak, singkat padat saja Pak pendapatan Anda. Langsung Pak, silahkan. Begini, penunjuan ini ketua KPK penggantinya Firli itu sangat-sangat mendadak. Kami masyarakat khawatir, seperti kalau penunjuan salon tunggal, Panglima April itu kan tunggal, kenapa tidak jual untuk pembanding? Jual-jualnya untuk beban. Tunggal, ini kan seperti apa yang dikatakan ketua PMUI itu, kekuasaan telah mengatur hukum. Oke. Ya, sudah dipeh kuasa, jangan dumih punya hak prerogatif. Terus, sedikit agak ngawur Pak Jokowi. Ya, bagaimanapun, ini kan track record-nya teruji di mana, belum pernah namanya Pak Nawawi siapa itu, saya nggak apal. Mungkin karena tidak bermasalah selama ini, jadi Pak Soekarwan tidak tahu Pak, Pak Nawawi ini siapa, Pak? Ya, mungkin, ya benar. Tapi begini, apakah ada nyali? Seperti penggantinya Pak Anwar Usman itu, Pak Suhartoyo itu ketika di bawah cara, itu selalu matanya tertunggu ke bawah, itu kan tidak punya nyali. Kalau punya nyali, kalau di bawah cara kan seperti white question, kalau mau tidur itu matanya melotot. Ya, mata ke bawah kan belum tentu tidak punya nyali, Pak. Bisa jadi mengantuk, begitu Pak Soekarwan. Baik, tapi... Ya, tapi setelah kembaran kasar. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Soekarwan ada Ibu Indra di Cerebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosyit dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bu Indra? Saya tertarik pada judulnya. Kalau yang punya nyali itu harus menunjukkan kekuatan terhadap sesuatu yang memerlukan keberanian. Nah, sekarang ini Pak... Aduh, Pak siapa ini? Pak Nawawi, Bu? Iya, Pak Nawawi ini mau menghadapi siapa? Supaya punya nyali ini. Nah, apakah di kita ini yang berlaku sudah siapa yang kuat? Sudah berlaku hukum rimba? Nah, itu. Tapi, untuk men-support Pak Nawawi ini, kata orang bijak, Bung Leo, orang yang setengah takut, kalau ditemani oleh orang yang setengah takut lagi, menjadi dua orang yang berani. Nah, mudah-mudahan ada yang bisa men-support Pak Nawawi supaya berani. Terima kasih. Waalaikumsalam, 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 Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Dua pendapat yang berbeda nih, Mas Gohar. Kalau Pak Soekarawan tadi meragukan, katanya, bagaimana sih? Dengar namanya saja belum pernah dengar, katanya begitu. Ya, kita sebagai publik harus mulai, apa namanya, melihat literasi juga. Bahwa Nawawi ini kan sudah malang melintang, menjadi hakim, bahkan hakim tindak pidana korupsi. Dua mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang diduga, yang akhirnya ditetapkan karena menerima gratifikasi, melakukan tindakan pidana korupsi, yaitu Patrialis Akbar, lalu kemudian Irman Gusman. Itu dua-duanya yang mengadili adalah Nawawi Pomolango. Sebagai hakim waktu itu. Sebagai hakim waktu itu, meskipun putusannya lebih rendah daripada tuntutan Jaksa KPK. Selain itu juga kasus yang dulu menimpa di Kementerian Pertanian yang zaman dulu, ketika Sapi, itu juga. Impor Sapi. Impor Sapi, itu juga Nawawi Pomolango. Jadi jejaknya ada, rekam jejaknya ada, karyanya ada, tetapi memang ada beberapa catatan khusus. Namun, kita menghadapi situasi yang memang dilematis. Tidak ideal ya? Tidak ideal. Karena apa? Karena satu pucuk pimpinan langsung dijadikan tersangka, tinggal tersisa empat. Dari empat ini, yang relatif tidak pernah terkait dengan kasus di Dewan Pengawas, itu hanya Nawawi. Lalu kita akan mengharapkan kepada siapa lagi. Alex Marwata terlihat bahwa sangat membentengi Fili Bahuri ketika itu. Bahkan, setelah Fili Bahuri dinyatakan sebagai tersangka, terang-terangan menyatakan, saya tidak malu. Kami tidak malu, KPK tidak malu. Karena belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Sama lah, standar seperti yang lain-lain. Belum menunjukkan etika seorang pimpinan pemberantasan korupsi, yang sangat rigid, yang sudah diatur. Nah, ini hanya pilihan yang kemudian, ya inilah yang terbaik di antara situasi yang sangat buruk ini. Tetapi intinya adalah KPK sebetulnya butuh perubahan. Kalau dia ingin dipercaya lagi oleh masyarakat, kalau ingin kepercayaan publik kembali, maka ya tadi harus ada perubahan, harus dikembalikan murwahnya KPK menjadi lembaga yang independen. Yang bukan menjadi rumpun eksekutif. Selama KPK itu menjadi rumpun eksekutif, dia rawan loh. Rawan untuk digunakan kepentingan-kepentingan siapapun yang menjabat, menjadi penguasa, bisa dipakai sebagai alat. Cilakannya kan nanti kalau dipakai alat untuk menekan kubu yang berbeda. Lawan politik ketika misalnya nanti ada oposisi. Oposisi itu kan menyehatkan bagi demokrasi, tetapi tidak semua pemerintah, tidak semua penguasa suka dengan oposisi. Ini kondisi yang memang tidak ideal, tapi memang kita sudah menemukan seorang ketua sementara ya, pengganti Filip Bahuri. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian, seperti yang tadi dikatakan Bu Indra, Mas Kohar, orang setengah takut harus ditemani, orang setengah takut supaya jadi sama-sama berani. Yang menjadi orang setengah takut menemani Pak Nawawi ini siapa? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia segera kembali. Kita ada di bagian akhir di diskusi kita pagi ini, Pemirsa, Mas Kohar, bagaimana kita sebagai rakyat yang ingin memberantas korupsi, bisa membantu supaya Nawawi Pemolango nyalinya besar? Ya, kita berada dalam frekuensi yang setidak-setidaknya samalah, bahwa KPK ini butuh penyelamatan. KPK ini berada dalam situasi yang sangat darurat. Sementara, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti. Perang melawan korupsi akan ada sepanjang zaman, dan kita berada dalam situasi yang sangat rendah sekarang ini. Skor indeks persepsi korupsi kita turun dari 38 menjadi 34. Penurunan terbesar sejak KPK berdiri. Nah, itu adalah situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, salah satu penyokong penurunan itu adalah komisioner yang tidak tegak lurus. Nah, karena itu, bantuan publik adalah dalam bentuk pengawasan. Tekanan. Tekanan publik dengan fakta-fakta, dengan data-data yang benar. Nah, supaya fakta itu bisa dikonsumsi oleh publik bagaimana? Nawawi harus berani menyatakan secara terbuka. Ini mengapa kasus ini? Kasus ini cukup bukti atau tidak? Dan seterusnya, dan seterusnya. Proses apa yang terjadi? Mengembalikan muruah KPK memang tidak bisa dilakukan hanya seorang Nawawi. Ada banyak sistem yang harus dilakukan. Selain mengubah pemimpin, tetapi yang juga tidak kalah penting adalah mengembalikan muruahnya dengan melalui aturan. Apa itu? Undang-undang. Kalau misalnya melihat, katakanlah Presiden, melihat bahwa situasi ini sudah sangat darurat dan genting, Presiden bisa mengeluarkan perpu, katakanlah. Supaya lebih cepat ya. Betul, yang mengubah KPK ini menjadi lembaga yang memiliki power kembali. yang tidak menjadi lembaga yang kemudian berada di titik terendahnya sebagai lembaga yang pernah mendapatkan kepercayaan tertinggi di mata publik. Tapi bagaimana dengan dugaan bahwa KPK ini sekarang sudah menjadi alat juga, apakah itu kemudian tidak jadi kontraproduktif begitu, Mas Kor? Ya, karena itu pertama dan nanti yang harus dilakukan adalah mengembalikan aturan, mengembalikan undang-undang menjadikan institusi ini kembali menjadi institusi independen yang terlepas dari rumpun eksekutif. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan ini bisa membantu untuk memperbesar nyali Nawawi, mengembalikan muruah KPK. Mas Abdul Khoa, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemisar rekam jejak Nawawi Pemolango sebagai mantan hakim diharapkan bisa mengembalikan muruah KPK yang kini tercoreng karena ulah Firly Bahuri. Publik berharap Nawawi bisa langsung tancap gas untuk mengembalikan citra KPK. Kedepan, Nawawi juga harus menjaga iman pemberantasan korupsi agar tidak tergoda untuk bermain politik, terutama di tahun politik. Saya Lona Samosi, berterima kasih untuk Anda yang sudah menyimak editorial Media Indonesia Tupagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.